Kami akan mengetar aksi yang lebih besar Tau 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 Wanderlwis Oh Sukar dipercaya Pemirsa Terjadi Kau bunuh diri Dari Peluang yang dibiliki Sesuai hasil rapat Virtual PSSI Pada selasa 2 Juni 2020 lalu Terkait kelanjutan kompetisi Liga 1 dan 2 Akan segera dikelar kembali Pada bulan Oktober 2020 Dengan beberapa opsi dan menyiapkan panduan minimal Dimana PSSI juga terus berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan Menpora Selain itu PSSI juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait Seperti kugus tugas COVID-19, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia dan pihak terkait lainnya Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali telah mempersilahkan PSSI kembali gulirkan kompetisi Sekaligus mengingatkan agar protokol kesehatan tetap diutamakan Untuk kelanjutan kompetisi Liga 1 Rencana akan digulirkan pada bulan Oktober 2020 Sementara untuk Liga 2 Akan digelar 2 minggu Setelah Liga 1 bergulir Untuk pertandingan Liga 1 Disentralisasikan di Pulau Jawa dan tanpa penonton Klub Liga 1 mendapatkan subsidi sebesar 800 juta rupiah setiap bulan Dan degradasi ditiadakan Untuk Liga 2 Format kompetisi diubah jadi turnamen Dengan 4 grup yang berisi 6 klub Tidak akan degradasi Sementara klub tim akan promosi ke Liga 1 Dan untuk subsidi klub di Liga 2 akan diberikan sebesar 200 juta rupiah setiap bulannya Sebuah kesepahaman bersama Bahwa semua kawan-kawan klub termasuk PSSI Bersepakat untuk dilanjutkannya kompetisi Kompetisi Liga 1 dan Kompetisi Liga 2 Hal-hal menyangkut teknis juga tentu telah dibahas di dalam pertemuan itu Menyangkut sirkulasi juga Menyangkut regulasi juga Apakah itu promosi dan degradasi di Liga 1 Apakah itu promosi dan degradasi juga di Liga 2 Semua dibicarakan di dalam rapat dan pertemuan dengan kawan-kawan klub Bahkan juga menyangkut jadwal Menyangkut kapan dimulainya kompetisi Teman-teman klub Liga 1 dan Liga 2 juga telah menawarkan kepada federasi Bahwa dilaksanakan di bulan Oktober Demikian juga dengan Liga 2 Dua minggu setelah dilaksanakan kompetisi lanjutan Liga 1 Itu juga hal-hal yang telah dibahas di rapat kemarin Dan banyak hal juga menyangkut teknis Termasuk juga protak kesehatan COVID-19 Kita sudah memiliki protaknya Mengadopsi arahan dari FIFA Kemudian juga ada dari Kementerian Kesehatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tentang protokol kesehatan PSSI sudah memiliki protaknya Sudah dibukukan Dan itu akan dibagikan kepada klub Kepada juga termasuk kepada supporter Dan termasuk juga kepada protak untuk timnas kita Jadi kemarin pertemuannya sangat bersahaja Sangat rame Karena kita juga lama tidak ketemu dengan kawan-kawan Liga 1, Liga 2 Khususnya Ketua Umum Dan Alhamdulillah Kemarin pertemuannya berjalan dengan baik Berjalan dengan sukses Dan mudah-mudahan ini bagian dari pengayaan Ketua Umum dan ESKO untuk mengambil sebuah keputusan Mungkin secepatnya besok PSSI akan mengambil keputusan Untuk memutuskan berikut juga Tentang menyangkut persoalan-persoalan Gagi pemain, pelatih Hak dan kewajiban antara klub dengan pemain Insya Allah akan diputuskan oleh PSSI Melalui rapat eksekutif komite PSSI Yang secepatnya akan dilaksanakan Terima kasih Jangan lupa Subscribe, like, komen, share, kredi, channel